Intro Hewan kurban menjadi daya tarik setiap hari raya Idul Adha bagi umat muslim di seluruh dunia dan biasanya para umat muslim sebelum menjelang Idul Adha akan menyiapkan hewan kurbannya masing-masing untuk dipotong. Tahun ini sekitar tujuh ekor sapi dan enam ekor kambing yang akan dipotong khususnya di Dusun Dua Desa Badar Labuhan Kejabatan Tanjung Merawa, Kebupaten Delisernang, Sumatera Utara. Sekitar 54 orang yang ikut sebagai peserta pengkorban Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024. Melalui 39 panitia kurban yang diketuai Indra Rahdian, Sekretaris Iswi Narto Bendahara Rizafah Levy, beserta anggota Sahril Anwar Abdullah Rudi Afrianto Khairullah Sri Umar Sahril Kadus, warga Desa Badar Labuhan menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia tersebut. Dari 39 panitia kurban dibagi menjadi tujuh kelompok yang menangani tujuh ekor sapi dan satu kelompoknya menangani dua ekor kambing yang akan bekerja membercihkan sapi dan kambing tersebut, yang nantinya menjadi 300 bungkus dari total keseluruhan daging kurban yang akan dibagikan kepada warga Desa Badar Labuhan. Terlihat warga masyarakat Jalan Cendana Desa Badar Labuhan begitu bersemangat dan antusiasnya. Walau sempat turun hujan rintik-rintik, namun di bawah teduh pohon dukum bilik warga tak bergeming. Warga meninggalkan lokasi untuk melihat langsung pemotongan hewan kurban tersebut. Jelaskan kegiatan pada hari ini di Idul Adha? Ya, pada Idul Adha kali ini kami dari atas nama panitia kurban yang atas nama kandusun dua, sekaligus Masjid Bambu Salam melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban yang jumlahnya untuk sapi itu tujuh ekor sapi, kambing itu enam ekor kambing. Alhamdulillah, seperti tahun kemarin juga, kita berharap semuanya berjalan dengan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang penting sih untuk tahun ini kita berharap untuk kompakan tim. Berapa bungkus daging yang akan diserahkan kepada masyarakat? Kalau tradiksi kita sih ada 300 bungkus ya, 300 bungkus. Kupon kita bagikan ke masyarakat, hitungannya sih sebenarnya 255, tapi kita spare 50 mana tahu ada yang juga, data. Oke, pesannya seperti apa buat masyarakat luas lah di Kacamatan di Marawan? Ya, pesan kami lah seluruhnya ya, dari panitia kurban untuk tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menjadi siar untuk ke depannya, agar giroh untuk berkurban itu lebih naik lagi. Jadi, kami harapkan tahun depan bisa bertambah, baik dari segi kuantiti maupun kualiti. Oke, bisa dijelaskan ya, seperti apa nanti warga ketika mau berkurban untuk tandupan ini kepada panitia? Sistemnya nanti bisa, kami kan nanti di bungkusan kurban ini Pak, kami selipkan sedikit kertas. Jadi disitu tertera nanti ucap terima kasih bagi berkurban, dan yang belum berkurban, jangan mau ketinggalan, silahkan hubungi nomor kami, sudah tersedia disitu. Jadi, bisa langsung dihubungi ke kami semua, ini ada nomor HPnya disitu. Bapaknya bisa dijelaskan tahun ini bagaimana pengkurban warga-warga Pak Kadef? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan menjaga syukur Alhamdulillah, dari semua masyarakat yang antusias untuk berkurban setiap tahunnya, kalau kita lihat, setiap tahunnya meningkat. Karena pada tahun ini sudah 49 ekor lembu untuk tingkat desa berlabuhan, artinya antusias masyarakat sangat luar biasa, mudah-mudahan ekor masyarakat semakin baik, sehingga untuk berkurbannya makin lebih tingkatkan, sehingga masyarakat dapat melakukan hal-hal yang positif, sehingga pada hari berkurban ini, ke depannya semakin baik. Kepala Desa Bandar Labuhan Haji Mat yang juga sebagai peserta korban 2024, ia mengajak warga dia untuk menyisihkan sedikit rezeki untuk berkorban tahun depan. Ini membuktikan ketahan kita kepada Allah SWT. Dari Deli Serdang, tim Liputan Ahmad Jais memberitakan. Dari Deli Serdang, tim Liputan